salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi perkebunan dan pertanian kali ini kita akan membahas pertanyaan ini ketika tanaman kita berumur 6 tahun ke atas lah tanaman tinggi seperti hanya tanaman yang di belakang saya ini pupuk NPK mana yang kita pakai yang cocoknya apakah pupuk NPK 15-15 ataupun 16-16-16 ataukah pupuk yang K nya tinggi yaitu 13-6-27 atau 13-8-27 nah sebelum kita lakukan pemperanyaan seperti biasa sahabat transplanters supaya bisa mengikut informasi informasi tentang dunia persawitan tentang dunia pertanian tentang dunia perkebunan perkebunan lain jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengembangkan channel ini dan kita saling bisa saling komunikasi dan saling berbagi informasi oke sahabat transplanter jadi pada dasarnya sahabat transplanter kita tahu tanaman tinggi prioritas utama kita adalah fase generatif fase pertumbuhan bunga dan buah itu seringkali saya ucapkan sahabat transplanter kenapa? karena kalau itu enggak saya ucapkan nanti sahabat transplanter sering menyalahgunakan ataupun sering salah kapal dalam arti pemaparannya seperti itu dalam tanaman kelapa sawit seperti yang tanaman tinggi ini ini adalah kurang lebih umur 8 tahun 9 tahun tahun tanam dia 2013 pokoknya cukup tinggi tapi buahnya ada terus secara konsisten nah apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjaga istilahnya potensi buahnya ya nah apakah kita memakai NPK ataupun pakai bubu tunggal nah kita review dulu bagaimana kalau kita memakai pupuk NPK sahabat transplanter ketika kita melakukan penanaman ataupun kita melakukan pumpukan NPK sahabat transplanter di dalam kita melakukan pupuk NPK kita harus menelaat dulu NPK yang cocok untuk tanaman kita prioritas utama kita nah sama dengan di tanaman belakang saya ini ini ada ada buahnya sebelah sini nah sebelah sini buahnya kurang nah tapi sebelah sana ada nah ini adalah secara aplikasinya pembukannya itu berarti ada masalah di situ nah di dalam kita memilih NPK seperti itu juga kita harus tepat dalam hal pemberiannya ataupun pemilihannya ada NPK namanya 15-15 ada NPK 16-16 dan ada NPK 13-6-27 nah mana yang kita pakai kalau perusahaan standar perusahaan sahabatan splinter ketika kita menanam ataupun tanaman sayur kita sudah berumur 8 tahun ke atas kita sudah memakai pupuk NPK 13-6-27 dan ada plus 4 burunya kenapa demikian karena di dalam pupuk NPK yang kurang lebih dia istilahnya 13-6-27-4 kalium kaliumnya itu cukup tinggi sahabatan splinter itulah yang harus kita tekankan dalam hal ini sahabatan splinter jadi jangan sampai kita istilahnya kita melihat apapun NPK ini kita harus mempertaskan ke buahnya itu yang harus kita tekankan kenapa kita tidak memakai pupuk NPK 15-15 pupuk NPK 15-15 N-nya 15 P-nya 15 K-nya 15 kalau sama kita menelak sendiri sahabatan splinter dengan koridor istilahnya komplit secara 15-15 yang kita tunjulkan yang mana cocoknya kalau kita pakai NPK 15-15 atau 16 itu adalah pupuk untuk pemakaian pupuk di TBM sahabatan splinter karena dia secara kita masih membutuhkan fase vegetatif yang pertumbuhannya secara seimbang ataupun ada bagusnya pupuk N-15-15 ini kita pakai pada saat peralihan antara TBM ke TM yaitu kurang lebih umur 2 tahun sampai 3 tahun 5 tahun nah itu kita pakai 15-15 ketika kita sudah 6 tahun ke atas 8 tahun 7 tahun 10 tahun itu kita sudah berlari ke 13-6-27 kenapa kita berlari ke 13-6-27 karena kita memperutaskan K-nya lebih tinggi K-nya lebih tinggi dan kita memaksimalkan fotosintesisnya nah berapa dosis yang kita berikan untuk tanaman nah ini yang paling penting dosis yang perlu kita tekankan di dalam aplikasinya dosis standar sahabatan slenter ketika kita tanaman kita sudah beranjak 8 tahun 6 tahun ke atas itu sudah mulai kita main-main 2 kg sahabatan slenter 2 kg 2,5 kg itu adalah istilahnya pemupukannya sorry sahabatan slenter agak berisik karena disini banyak banyak monyet jadi suaranya pun agak terganggu jadi pada seharian sahabatan slenter ketika kita sudah memiliki tanaman sudah tinggi 8 tahun ke atas kita lebih beritaskan ke unsur buahnya sahabatan slenter baik batang dan buah ketika batang kita kecil maka standar buah kita pasti sedikit seperti itu ketika buah batang kita besar maka akan menghasilkan tanaman yang besar dosisnya 2 kg setengah ataupun 2 kg yang penting kita sahabatan slenter ketika kita sudah umur 8 tahun ke atas itu sudah kita memakai istilahnya 6-7 kg per pokok itu standar kita sahabatan slenter bagaimana kalau kurang kalau kurang berarti kita harus cari-cari implement apa istilahnya perangsang ataupun kalau seumpah manusia itu kita memberikan suplemen-suplemen yang cukup untuk tanaman kita supaya tanaman kita bisa memaksimalkan produksinya seperti halnya bukan berarti kita di perusahaan kesupunya banyak kemudian buahnya tidak pada dasarnya ketika kita di perusahaan ataupun di petanian pada dasarnya pembukanya kita pemilihan sama hanya saja yang bisa membedakan adalah cara dan sistemnya di perusahaan itu manajemennya dijelaskan jelas artinya kita konsisten ketika kita ketika buah meledak tetapi buah produksi kita pemupukan kita kita turunkan pada dasar ketika produksi kita tinggi panennya kita banyak seharusnya pada tahun itu juga lah kita melakukan popok yang maksimal karena apa yang satu duit kita utuh kalau duit kita ada kita bisa belikan popok jangan sampai lupa disini karena apa karena kita setiap tanaman ini ketika produksinya banyak ini akan menguras tenaga tenaga tenaganya habis hanya untuk mengeluarkan buah makanya kita kasih lagi makanan yang cukup nah terutama harus tepat pupuknya sahabat tanaman oke sahabat tanaman mudah-mudahan konten sikat ini bisa merupakan sahabat tanaman di seluruh dunia di seluruh Indonesia salam seluruh dunia seluruh dunia seluruh dunia lupa terima kasih sampai jumpa